Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di kelas bengkel Excel Hari ini kita akan membahas soal latihan Yaitu mengolah data hasil ujian Oke langsung aja kita ke tutorialnya Oke sobat Excel disini kita sudah menyiapkan Data hasil ujian kelas 11A Nah disini kita akan mengolahnya Dengan mengisi beberapa kategori Yang harus kita isi Nah biasanya disini kan guru ngerjakan Yaitu jumlah rata-rata dan meranking Nah disini kita akan mengerjakannya Dengan cara sesingkat yang kita bisa Oke langsung saja disini yang pertama Kita akan mencari jumlah Nah untuk mencari jumlah Kita itu sediakan dua cara Nah cara yang pertama disini kita menggunakan Yang namanya auto sum atau sum Jadi disini kita akan langsung ketikkan Saja disini sama dengan Terus ketikkan sum Setelah itu bisa kita tap Setelah diarahkan di bagian isiannya Disini numbernya silahkan sobat Excel itu Block saja nilainya ya Jadi disini saya akan block Mulai dari nilai matematika Sampai IPS seperti ini Nah sobat Excel disini bisa tutup kurung Atau bisa langsung enter Disini kita sudah akan mendapatkan Yaitu jumlah dari 5 mata pelajaran Nah disini cara yang kedua Disini kita menggunakan shortcut ya Jadi disini saya akan tekan secara bersamaan Yaitu ALT dengan sama dengan Maka disini akan menghasilkan rumus sum Seperti ini sobat Excel Jadi kalau sudah kita tekan ALT sama-sama dengan Itu kita bisa langsung enter saja Dan kita akan mendapatkan hasil dari penjumlahan tersebut Untuk mempercepat kerja kita Disini tinggal saja tarik rumusnya Atau di auto fill Jadi disini silahkan klik saja Di pojok seperti ini sobat Excel Itu klik 2 kali Maka disini akan mendapatkan kesuruhan data Berdasarkan namanya ya sobat Excel Jadi kesuruhan dari atas sampai bawah Itu sudah bisa kita selesaikan Nah untuk yang kedua disini adalah Mencari rata-rata sobat Excel Untuk mencari rata-rata Kita bisa menggunakan yang namanya rumus average Jadi disini saya langsung ketikan Sama dengan ketikan average Kita tap Nah sobat Excel disini untuk numbernya tetap ya Disini kita blok saja nilainya Jadi nilai saja ya Jangan di blok sampai jumlah Nanti rata-ratanya akan berbeda dengan aslinya Jadi kita blok saja disini Mulai nilai dari matematika Sampai dengan nilai IPS Setelah itu sobat Excel bisa langsung enter saja Atau tutup kurung terlebih dahulu Maka disini akan mendapatkan rata-ratanya Jadi disini tinggal kayak tadi Kita klik 2 kali di bagian pojok dari selnya Maka kita akan mendapatkan hasil rata-rata Dari nilai tersebut Untuk ranking disini kita gunakan Rumus RANK ya sobat Excel Nah disini kan saya pakai office 2019 Disini kalau saya ketikan sama dengan RANK Disini akan muncul beberapa pilihan Nah di office 2007 itu Biasanya cuma muncul RANK Jadi disini saya akan gunakan rumus RANK saja atau rumus dari RANK Setelah ini kita buka kurung seperti ini Nah untuk yang pertama disini adalah number Number disini adalah kriteria pertama Dari awal yang ingin kita cari rankingnya Jadi disini karena disini berdasarkan rata-rata Atau nilai yang sudah kita hasilkan Berarti sobat Excel tinggal saja Klik di bagian sel K5 untuk numbernya Jadi disini saya akan klik dari sel K5 seperti ini Terus masukkan titik koma Disini untuk referensinya Itu adalah sumber dari number tadi sobat Excel Jadi kita blok saja keseluruhan dari rata-rata Mulai pertama sampai dari nilai atau rata-rata nama terakhir Jadi kita blok seperti ini sobat Excel Nah setelah kita blok seperti ini Sobat Excel bisa kunci dengan tombol F4 Setelah itu disini kita masukkan titik koma Nah di titik koma disini kita akan diarahkan Yang namanya order atau perintah Nah disini yang tersedia yaitu 0 dan 1 Atau D-scanding sama A-scanding Nah disini untuk 0 atau D-scanding Disini akan menghasilkan ranking Ranking 1 itu jika nilainya yang terbesar Jadi nanti kalau nilainya 90 berarti contohnya disini Dia akan mendapatkan ranking 1 Jadi kalau dia nilainya 0 Dia akan mendapatkan peringkat terakhir Karena biasanya nilai tertinggi itu menepati posisi utama Berarti kita isi dengan angka 0 Nah setelah kita isi dengan angka 0 Sobat Excel bisa langsung tutup kurung dan enter Nah disini kita bisa lakukan autofill rumusnya Dengan klik 2 kali di pojokan seperti ini Dan kita sudah mendapatkan rankingnya Jadi disini bisa kita lihat bahwa nilai 90 itu mendapatkan ranking kedua Oke disini selanjutnya kita bisa lihat bahwa disini kita harus mencari nilai huruf berdasarkan dari rata-rata ya Sobat Excel Jadi disini sudah disiapkan tabel bantu Yaitu jika rata-ratanya adalah 91 sampai 100 Itu akan mendapatkan huruf A Dan predikat sangat memuaskan Nah kalau kita gunakan fungsi IF Itu kan terlalu lama Sobat Excel Jadi disini saya akan gunakan alternatif Yaitu yang pertama disini kita bisa menggunakan fungsi lookup Nah untuk menggunakan fungsi lookup tersendiri Itu kita buat tabelnya seperti ini Jadi kita buat di bawahnya yaitu tabel bantu seperti ini Setelah itu kita bisa ubah untuk tabelnya ya Sobat Excel Jadi disini saya akan ketikan mulai dari angka 0 ya Sobat Excel Jadi karena disini nanti untuk 0 atau 60 ke bawah ya Sobat Excel Jadi nanti nilai 0 sampai 60 ke bawah atau yang namanya 59 Itu dia akan mendapatkan nilai F Jadi disini 0 Di sebelahnya disini kita bisa ketikan F seperti ini Sobat Excel Nah untuk selanjutnya kita bisa ambil dari nilai paling tingginya Jadi disini 60, 70, dan 90 Nah disini berhenti sampai 90 ya Sobat Excel Karena nanti nilai 100 itu dianggap 100 sampai 90 itu akan mendapatkan nilai A Jadi untuk hurufnya disini kita isikan sesuai dengan perintah dari tabel yang di atas Jadi setelah F itu bisa kita isi D Terus C Nah yang terakhir kita bisa isi B sama A Nah karena tabel bantunya sudah selesai Disini kita tinggal masuk ke bagian nilai dari huruf Sobat Excel Nah untuk nilai dari huruf kita langsung saja disini masukkan sama dengan Ketikan look up kita tap Nah disini yang pertama adalah look up value nya Adalah nilai yang akan kita ubah menjadi nilai huruf Sobat Excel Karena disini berdasarkan nilai rata-rata Disini Sobat Excel bisa langsung klik di bagian sel dari kalima atau di rata-rata yang awal Setelah itu titik koma nah disini kita diarahkan yang namanya look up vector Nah look up vector disini adalah yang dilihat secara vertikal Berarti disini adalah sumber dari nilai atau rata-rata tadi Sobat Excel Jadi disini saya akan block di bagian mulai angka 0 sampai 90 tadi Disini saya block Jangan lupa dikunci dengan tombol F4 Setelah itu titik koma nah disini kita diarahkan yang namanya result vector Atau hasil dari pengeblokan dari vector yang pertama tadi Sobat Excel Nah karena result vector nya itu adalah nilai huruf Berarti disini kita bisa block saja di bagian nilai hurufnya Sobat Excel Jadi kita block seperti ini Setelah itu jangan lupa dikunci dengan F4 Terus tutup kurung dan Sobat Excel bisa enter Maka hasilnya akan mendapatkan seperti ini Sobat Excel Nah untuk mempercepat silahkan autofill dengan mengklik yaitu dua kali di pojok dari sel yang pertama Maka disini akan disajikan secara cepat yaitu nilai hurufnya Sobat Excel Nah untuk soal yang selanjutnya disini adalah mencari predikat berdasarkan kalimat atau kata ya disini Sobat Excel Jadi nanti kalau nilainya A itu akan mendapatkan predikat sangat memuaskan Nah disini karena kita sudah mendapatkan nilai huruf dan ada predikat Berarti disini kita bisa mempercepat pekerjaan ini dengan menggunakan rumus dari VLOOKUP Jadi disini Sobat Excel langsung saja kita ketikkan sama dengan Terus VLOOKUP kita tap Nah disini untuk lookup value nya tentu saja adalah nilai dari huruf Selainnya kita titik koma disini kita buat tabel array nya Nah untuk tabel array karena kita mulai dari huruf berarti kita abaikan rata-rata Berarti disini kita mulai blok dari huruf sampai dengan predikat seperti ini Sobat Excel Nah kalau sudah seperti ini Sobat Excel bisa kunci dengan tombol F4 Terus titik koma masukkan kolom indeks karena disini kita cari predikat Karena huruf itu adalah indeks 1 berarti untuk predikat itu adalah indeks 2 Jadi disini saya akan ketikkan 2 setelah itu kita masukkan titik koma Kita bisa masukkan false karena disini kita menginginkan hasilnya sesuai dengan tabel Jadi kalau nanti nilainya keluar A itu harus sangat memuaskan Nah disini kalau sudah bisa ditutup kurung dan Sobat Excel bisa enter Maka disini akan menghasilkan sangat memuaskan Jadi kalau kita auto fill maka disini sudah sesuai dengan tabel yang kita gunakan tadi Nah untuk yang keterangan disini kan sudah disiapkan yaitu jika rata-rata itu lebih besar atau sama dengan 7 Itu akan dinyatakan dulu Sobat Excel Nah karena disini tidak ada tabel disini kita bisa gunakan alternatif yang namanya fungsi if Jadi disini Sobat Excel tinggal langsung ketikkan saja if Kalau sudah disini bisa kita tab Nah untuk logika yang dites disini karena masih mengandalkan rata-rata Jadi disini kita ambil lagi dari K5 Selanjutnya kita langsung masukkan argumennya Yaitu jika nanti K5 itu menghasilkan lebih besar sama dengan 70 Itu akan dinyatakan lulus Jadi titik koma Selanjutnya jangan lupa tanda petik 2 di atas Karena disini kita memasukkan argumen berupa tag Jadi jangan lupa ditambahkan tanda petik 2 Baru kita tuliskan lulus Ditutup lagi tanda petik 2 di atas Titik koma dan kita masukkan tidak lulus untuk yang tidak memenuhi kriteria Jadi setelah itu kita tutup dengan tanda petik 2 di atas Dan tutup kurung dan disini Sobat Excel bisa langsung enter saja Dan disini akan ditampilkan yaitu keterangannya Jadi kita langsung saja klik 2 kali saja di pojok Dan kita sudah mendapatkan hasil dari keterangannya Jadi simple kan Sobat Excel dan lebih cepat Nah untuk selanjutnya disini kita kerjakan yang di bagian di bawah ya Sobat Excel Nah di bawah disini kita disuruh mencari yaitu jumlah Sobat Excel Jadi untuk mempercepat kinerja kita untuk jumlah Kita bisa gunakan cara yang kedua tadi Yaitu tekan saja ALT bersamaan dengan sama dengan Maka akan mendapatkan rumus sum Nah disini kita cek dulu ya sebelum di enter Jadi kita lihat apakah kebloknya itu sudah sesuai Kalau sesuai disini Sobat Excel bisa langsung enter Maka akan mendapatkan jumlahnya Dan untuk yang horizontal bisa kita tarik seperti ini Dan sudah selesai Nah untuk nilai tertinggi kita bisa gunakan sambal dengan max Terus kita tap Kita block untuk kesuruhan nilainya Dan bisa kita enter Disini kita bisa tarik lagi untuk horizontalnya Saatnya disini untuk nilai terendah Disini kita bisa gunakan rumus sama dengan min Terus kita tap dan disini kita langsung saja diarahkan block Untuk nilai untuk mencarian yang nilai terendah Kalau sudah disini kita block seperti ini Dan bisa kita enter Dan kita tarik untuk horizontalnya Sobat Excel Nah disini sudah selesai kan Sobat Excel Untuk jumlah dan nilai terendah dan tertinggi Misalnya disini kita tinggal mencari jumlah yaitu siswa laki-laki dan siswa perempuan Nah karena disini berdasarkan kategori Disini Sobat Excel bisa gunakan yang namanya rumus dari count if Nah untuk yang jenis kelamin laki-laki Disini bisa kita ketikkan sama dengan Terus kita ketikkan count if Kita tap Nah disini untuk ranknya Itu kita block dari jenis kelaminnya di data seperti ini Sobat Excel Kalau sudah kita block Kita kunci dengan tombol F4 di keyboard Titik koma untuk kriteriannya jangan lupa kita ketikkan laki-laki Jadi karena disini tag kita kembali menggunakan tanda petik 2 di atas Terus kita ketikkan laki-laki Terus kita tutup dengan tanda petik 2 di atas Tutup kurung dan bisa kita enter Nah untuk yang bagian dari perempuan Caranya itu sama tinggal kita ganti kriteriannya Jadi disini kita masuk saja ke dalam rumus dari jumlah laki-laki tadi Dengan tekan F2 di keyboard Itu kita copy saja Kita klik kanan kita copy Terus pindah di bagian yang jumlah perempuan Itu klik kanan terus kita paste Dan kita ganti saja untuk laki-lakinya menjadi kriteria perempuan Nah kalau sudah kita ganti disini Sobat Excel bisa enter Dan kita sudah mendapatkan jumlah dari siswa laki-laki dan siswa perempuan Bonus untuk pertemuan kali ini disini kita juga bisa menambahkan yaitu Berapa jumlah siswa yang lulus dan berapa jumlah siswa yang gagal Nah disini Sobat Excel untuk membuat kita lebih mudah untuk melihat dari tabel atau data disini Kita bisa menggunakan conditional formatting dan bisa kita ubah untuk yang nilai gagal Itu akan berwarna merah Setelah kita block seperti ini Sobat Excel bisa masuk ke bagian conditional formatting Pilih saja yang namanya highlight share rule Dan disini pilih yang namanya equal to Sobat Excel Nah di bagian yang isian disini Sobat Excel bisa ganti dengan tulisan atau kata gagal seperti ini Dan disebelahnya itu ada width itu ada diisi warna Itu kita bisa pilih yang namanya custom format Sobat Excel itu kita klik Nah untuk fillnya disini masih saya warnai dengan fill merah Untuk fontnya disini kita ganti dengan warna fontnya itu putih biar jelas dan bold Kalau sudah disini bisa kita ok Dan kita akan dikembalikan ke yang pertama dan yang disini kita tinggal pilih saja ok Maka disini kita akan lihat bahwa nilai gagal itu akan berwarna merah seperti ini Sobat Excel Nah untuk mencari jumlah siswa yang gagal disini kita masih menggunakan rumus dari conif ya Sobat Excel Nah caranya sama dengan kita ketikan conif kita tap Nah disini untuk ranknya jadi kita blok keterangan seperti ini Terus kita kunci dengan F4 Titik koma Nah untuk kriteriannya disini kita isi dengan gagal Jadi jangan lupa di tanda petik 2 di atas untuk buka Baru kita ketikan gagal tanda petik 2 di atas dan tutup kurung dan bisa kita enter Maka disini adalah jumlah siswa yang gagal dalam ujian itu adalah 8 orang siswa Oke Sobat Excel itu tadi latihan pada hari ini Kalau Sobat Excel masih bingung dan penasaran silahkan komentar di bawah Untuk file silahkan download di bagian deskripsi Dan kalau Sobat Excel suka silahkan like dan share videonya Dan berlangganan dengan cara subscribe channel Bengkel Excel Oke semoga tutorial pada hari ini bermanfaat Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya dan terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya dan terima kasih